Polres Brau melalui saat reskrim setidaknya telah menerima 10 pengaduan masyarakat terkait aksi pembobolan rumah di siang hari. Atas pengaduan tersebut, Polres Brau pun telah menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan dan olah tempat kejadian perkara. Hal itu disampaikan ke Polres Brau AKBP Andy Ervin melalui kasat reskrim AKP Damus Asa saat dikonfirmasi BNH TV Sabtu 23 September 2017. Dikatakannya sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap para pelaku pembobol rumah itu. Yang jelas, modus pelaku dalam melakukan aksinya siang hari antara jam 9.30 hingga 11.30 waktu Indonesia Tengah. Ini sampai saat ini kita melihat tekape yang ada di sekarang ini bukan hanya perumahan saja, tapi mereka sempatnya random di mereka kemungkinan, kemungkinan besar mereka melihat atau mempelajari bahwasan pengundi rumah tersebut tidak ada di rumahnya. Karena rata-rata rumahnya yang dibobol adalah rumah-rumah yang ditinggalkan pengundi pada saat jam kerja, malu pada saat jam-jam pengundi rumahnya tidak ada di tempat. Damus menegaskan pihaknya terus berupaya mengungkap pelaku pembobolan rumah ini dan telah meningkatkan patroli guna mencegah meningkatnya aksi para pelaku. Namun demikian, peran serta masyarakat juga sangat diharapkan untuk mempercupat pengungkapan kasus maupun mencegah terjadinya kasus serupa. Kami harapkan juga kerjasamanya dengan warga masyarakat burau agar berhati-hati apabila menemukan orang yang dicurigai silahkan hubungi pihak kepolisian terdekat atau pihak RT, RW yang terdekat bisa hubungi kami biar kami secepatnya ke sana. Ataupun ada orang yang dicurigai tolong diamankan, ditanyakan keperluan yang apa di tempat tersebut pada jam-jam sedikit jam siang yang biasanya jam siang orang tidak ada tapi kok hari itu dia bertamu di tempat tersebut dengan mencerigakan belagat yang mencerigakan. Miko Agustinanda, BNUJ TV, melaporkan.